Intro Halo listeners, kembali lagi di podcast setetan Iman Masih bersama dengan gue Victor Dan rekan gue yang setelah setiap teman-teman gue Itu adalah Deniz Johan Hai Den Hai Thor Sehat-hat Gimana kabar lu Thor? Baik punya tuan Thor Baik juga sehat Selamat ya Thor Selamat ya Udah berapa bulan Udah berapa bulan Waduh Tiga bulanan lah Tiga bulanan Baik Tiga bulanan, mantap, mantap Doakan semoga sehat terus ya Amin, amin, amin Oke Hari ini kita Yang pasti gak akan ngebahas mengenai bayi Kita akan ngebahas mengenai hal lain So Hari ini kita akan ngebahas mengenai ini Den Kristen Progressive Wah, apa tuh? Ini adalah sesuatu yang mungkin Buat orang Indonesia mungkin masih Gak terlalu terdengar ya Tapi di Amerika ini udah cukup berkembang sih Jadi sebenarnya kenapa gue mau ambil topik ini Karena pada dasarnya Waktu itu gue nonton sebuah video di Youtube Jadi ada sebuah pendeta Waktu itu dia Makan seminar Di sebuah kampus Dia membahas mengenai Seksualitas Dimana menurut dia Yang namanya gender itu Cowok dan cewek Baik secara spiritual Maupun secara biologi Secara scientific Juga cowok dan cewek Nah Akhirnya Karena di Amerika itu LGBT ini udah makin banyak Nah Itu diserang abis-abisan Jadi Hampir selama Dua jam Q&A itu Itu hampir semuanya itu menyerang dia Menghina dia dan segala macam Gak ada Gak ada pertanyaan yang akademis ya Itu jarang banget pertanyaan yang benar-benar akademis Jadi kayak Gue disitu kasihan Bahkan ada satu titik Dimana dia ngomong bahwa Iya tapi Berdasarkan apa yang Gue percaya sebagai orang Kristen Dibilang bahwa Ya Tuhan menciptakan Laki-laki dan perempuan Gak lama setelah itu Ada orang yang Nanya sama dia Dia bilang bahwa Eh stop Stop dulu Gue adalah orang Kristen Tapi gereja gue Support LGBT Gereja gue memperbolehkan LGBT Jadi Dibilang Gue inget banget Dibilang You don't speak To me As a Christian Jadi kayak Setelah itu Langsung Bersorak-sorak semuanya Terus gue kayak Aduh Gue kayak Aduh gila Gue sedih banget Jadi akhirnya gue coba mencari tahu Dan ini akhirnya ternyata Memang bibitnya itu adalah dari Christian progressive Nah itu Kayak kita udah sempat ngobrolin Ngobrolin sedikit Dengan di belak layar Mengenai hal ini Nah hari ini gue mau Kita ngebahas secara Lebih dalam Oke Langsung kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan Karena hari ini kan Pertanyaan cukup banyak ya Jadi mungkin kita akan Jawabnya mungkin Singkat-singkat aja Yang pertama nih Den Mengenai Christian progressive Apa sih lo tau Mengenai Christian progressive Yang gue tau sih Pertama adalah Christian progressive Adalah Christian yang Berusaha menyesuaikan Keinginan Keinginan dia Kali ya Dengan Firman Tuhan Ini makanya Berusaha dicocok Login nih Berusaha gimana Cara mencocok-cocokkan Dan gue udah sempat Baca juga ada Gue sempat denger juga sih Nonton juga video Dimana Salah-salahnya namanya Brandon Dia Gue udah sempat cerita Bahwa dia bilang bahwa Dari kejadian Dari setahun nih Perbedaan antara perjanjian lama Dengan perjanjian baru Dimana Tuhan bilang Di hari dimana Engkau akan memakan buah Di taman Eden itu Di buah pengetahuan Engkau akan mati Sementara Iblis bilang Apa Iblis bilang Ketauilah engkau Tidak akan mati Tapi mata lu akan terbuka Nah dari sini Siapa yang benar Maksudnya mati gak Engkau mati kan Jadi siapa yang bohong Nah ini Ditarik dari sana Awalnya Ditariklah ke perjanjian baru Karena itu Yesus Bilang yang lama sudah berlalu Yang baru sudah datang Dan kemudian Yesus juga Apa yang mengebar-geborkan Namanya Pertobatan ya Mesti bertobat lah Sekalian satu Nah bertobat itu Dia pakai namanya Metanoia Metanoia itu adalah Bukannya change your mind Tapi expand Expand your mind Expand itu Meluaskan pikiran kita Open your mind Expand Nah expand itu Barulah ditarik LGBT Sosial justice Dan intinya adalah Expand kan Expansi kan Artinya lu harus Terus Mengexpansi pikiran lu Bukannya soal bertobat Tapi mexpansi pikiran lu Karena Allah di perjanjian lama Dia bilang bahwa Allah yang tidak ingin manusia Ini serba tahu Gitu Jadi menurut si Brani Nah sementara Yesus Gak suka dengan konsep itu Makanya Yesus itu Meniadakan yang lama Membuka yang baru Gitu Jadilah perjanjian yang baru Dan Yesus itu Sangat mendukung Yesus sangat mendukung Jadi dia lawan Tuhan dengan Yesus Basis Tuhan dengan Yesus Dan dia memakai Yesus Untuk Yesus itu Open minded banget Kasih banget Mengasih semua orang Jadi intinya adalah Dia mengasih Kalau dia mengasih Berarti ya LGBT segala macem Itu juga akhirnya Ditarik Oke berarti Udah settle Kasih Kasih lah yang settle Itu sih yang gue tahu Sebenarnya Cuman Gue belum Gue gak Ngedengar ramai Semara lu sih Maksudnya ada Ada preacher yang Dibully Gue gak pernah lihat sih Itu Thor Yang gue tahu Kalau menurut lu gimana Thor Ada lagi gak Yang lu Pengen sharing Ini menarik Kalau mungkin gue Ngebahas dari sisi ini ya Jadi Awal mula gerakannya itu Sebenarnya itu adalah Timbul dari Sejarah Timbul dari gerakan Postmodernism Jadi buat teman-teman Yang gak tahu Sebenarnya bisa Saya tahu sendiri Bahwa sebenarnya Dulu kan pas Zaman Pencerahan Abad 17 itu Setelah Angkat 11 itu Muncul zaman Modernism nih Modernism itu adalah Singkatnya adalah Ini Identik dengan skeptis ya Jadi orang Mulia mempertanyakan Seberapa sesuatu Memang kenapa Tuhan Apakah Tuhan itu ada Muncul Nah setelah itu Di abad 20 itu Muncul namanya Postmodernism Jadi setelah Modernism Nah ini Berkembangnya lebih parah lagi Daripada skeptis Karena disini mulai Yang namanya Timbul namanya Subjective truth Jadi udah gak ada lagi Namanya objective truth Jadi Contoh Misalkan Kita tahu bahwa Misalkan kertas itu Misalnya putih ya Ada misalkan kertas putih gitu Atau gak tembok di bahan lu Dan warnanya putih Kalau objective truth adalah Itu warnanya putih gitu Tapi kalau di Postmodernism adalah Tergantung orang ya Kalau misalkan Menurut gue itu Warna hitam Ya menurut gue hitam Jadi terlepas Daripada lu percaya itu warna putih Kalau buat gue hitam Itu warna hitam Jadi Kebenaran itu tergantung Siapa yang mau ngomong Atau siapa yang punya pikiran Jadi Postmodernism tuh Kayak gitu lah ya Nah ini tuh muncul dari situ Progressive Christianity Dicampur dengan Dicampur dengan Liberal tentunya Dimana Di mana Tiap orang bebas Untuk berpikir Bebas untuk melakukan segala sesuatu Dan jadilah Akhirnya Progressive Christianity Dimana sebenarnya Tujuan utamanya Baik sebenarnya Dibilangnya adalah Untuk membela Social Justice Terkesan baik Tapi sebenarnya Sesat gitu Kenapa? Karena Social itu kan Adalah masalah masyarakat Masyarakat itu kan Ideatik dengan budaya Dan namanya budaya Itu selalu berubah kan Nah Betul Kekisteran pun juga Berkembang kan Kita juga berkembang Tapi kan Yang berkembang itu adalah Caranya Metodenya Tapi doktrinnya Gak berubah gitu kan Nah tapi Di Progressive Christianity ini Sampai doktrin-doktrinnya Juga mengikuti budaya Makanya Kalau misalkan Lagi heboh LGBT Mereka ya Karena menurut mereka Social Justice Semuanya setara Kita harus mendukung juga Dengan LGBT Terlepas doktrinnya Ngomong apa ITC seperti itu sih Kurang lebih Nah hari ini Kita akan Membahas mengenai Ciri-cirinya nih Ciri-ciri Progressive Kekristianan gitu Karena mungkin Termsnya belum familiar Di Indonesia Tapi mungkin aja Ada gajah-gajah Indonesia Yang udah Mulai Mulai Melakukan hal ini Jadi Kita akan bahas Melalui pertanyaan Poin-poinnya Pertama adalah Ciri-ciri daripada Progressive Christianity Itu adalah Pandangannya akan Alkitab Jadi biasanya Poin-poinnya Pertama ini Memandang Alkitab itu Bukanlah Suatu Otoritas firman Tuhan Jadi mereka percaya Percaya itu Alkitab itu sebenarnya Cuman diari Orang-orang percaya Jadi kayak Ada diarinya Matius Dia percaya sama Tuhan Nah Apa yang dia rasakan Ataupun apapun Apa pandangan dia mengenai Tuhan Itu di situ Jadi itu Murni tulisan manusia Murni atas pikiran manusia Jadi bisa salah Dan gak harus diikutin Secara Otoritatif Itu pandangan mereka Nah Pandangan lu gimana Dini? Kalau menurut gue sih Ya Pasti Ada ayat Alkitab juga mengatakan bahwa Scripture atau firman Tuhan Adalah God's Breed Ini udah menandakan bahwa Ini adalah otoritas Otoritasnya berbeda Dengan pengalaman Reflection Yang diterima Setiap orang dari kita ya Kita punya pengalaman Masing-masing Tapi Sesuatu Segala sesuatu yang tertulis Di Alkitab itu secara spesifik Terutama dari perjanjian lama Itu adalah gambar Dari penubuatan-nubuatan ya Jadi maksudnya ini Itu semua menggambarkan Yesus Basically Jadi dari Tabernakal Musa Segala sesuatnya itu Kalau misalnya Kalian baca kan Ketika Yesus bangkit Dia ketemu sama Kleopas Di perjalanan mau ke Imeos Dia itu Dia Dikatakan bahwa Yesus Membuka Review Dirinya dari Perjanjian lama Dari semua buku di perjanjian lama Dari Buku Musa Gitu ya Jadi Itu semua sebenarnya Ngomongin tentang Yesus loh Bukan ngomongin tentang pengalaman Baik sih Matius Atau kawan-kawan ya Bukan ngomongin juga Soal pengalaman Nabi Ya ada pengalamannya Tapi Itu dipakai untuk Menggambarkan Yesus Dalam bentuk nubuatan Dan begitu pula di Perjanjian baru Itu menggambarkan Apa yang Yesus sudah lakukan Historika Tentang Semuanya tentang Yesus Bukan tentang Orang itu Jadi kalau misalnya Ngomong soal Kalau tadi kan dibilang Tentang Perjalanan Imannya Si A Si B Si C Berarti Fokusnya harusnya tentang Si A Si B Si C Nih Tuhan ngakuin ini Tentang gue Ke gue Nah tapi kan Kalau kita lihat Ini fokusnya ke Tuhan Dari perjanjian lama Sampai perjanjian baru Ini kan Menunjukkan ya memang Ini bukannya Buku pengalaman Maksudnya buku Ini buku tentang Yang menggambarkan Yesus Dari awal Buku kejadian Sampai ke Wahyu Ini ngomong soal Yesus Bukannya Kalau kayak pengalaman pribadi Ya ada lah Yang buku-buku sekuler Maksudnya itu pengalaman-pengalaman pribadi Cuman kita gak bisa menjadikan Scripture Atau filman Tuhan ini Sama levelnya Dengan pengalaman pribadinya Rick Warren Contohnya Pengalaman pribadi Victor Pribadi gue Ya itu Beda levelnya Jauh banget Karena Kalau di Yang pengalaman pribadi kita Gak menggambarkan Yesus Yang ada di Alkitab Dalam bentuk nubuatan ya Contohnya kayak misalnya Di perjanjian lama Banyak banget tuh Nah tak berdena Kalau busa segala macam Itu kan ngomong soal Yesus sebenarnya Ngomongin Kalau kita mau bahas dari Emas artinya apa Segala macamnya kan Dia punya lampstand Itu kan semua berkaitan Lama baru Lama baru itu Compare kontras Compare kontras Nah kalau kita Perjanjian mana Yang kita gambarkan Itu kan Cuman kita Itu cuman Pengalaman kita Bukannya Sesuatu yang Bisa kita compare Kontras Di perjanjian lama Itu ribuan tahun Maksudnya tuh ini Dan kalau gue bikin buku Gak akan ada yang bisa gue kontrasin Nantinya Maksudnya gak akan ada Nanti di perjanjian Oh ada lagi Ribuan tahun Setelah gue udah meninggal Ada nih Gak ada lagi Itu gak ada Gak akan pernah ada Karena yang spesial untuk gue Ya untuk gue aja gitu Maksudnya itu pengalaman gue Pengalaman lo Pengalaman rekoran Pengalaman siapa Tapi gak ada yang bisa di compare Kontras Sama seperti Alkitab Scripture Makanya dibilangnya scripture Maksudnya Itu yang membedakan Dan itu yang membuat Scripture ini spesial Dan juga punya otoritas Karena memang Secara spesifik Gak ada Ayat yang Boleh dibilang gak ada ayat Yang sia-sia gitu Maksudnya setiap Layarnya adalah It's the word of God Makanya dibilang Word of God Ini bukannya Experience of man gitu Experience with God Gitu ya Itu kan lebih Beda sih Kalau menurut gue gak bisa di Ini dia berusaha menurunkan levelnya Kalau menurut gue Level otoritasnya dengan cara Bilang ini pengalaman Ya memang itu ada Ada pengalaman Dengan Ya of course Orang yang nulis kan Pengalaman pada jalan itu Gitu ya Tapi menggambarkan Nubuatan Most likely gitu Dan juga Menggambarkan kasih Yesus Yang ada di Kayak penjajian baru Yang menyembuhkan Sebagian macam gitu sih Kalau menurut gue Kalau menurut gue Gue terus Ya gue sih setuju sih Maksud gue memang Memang ada ayatnya Yang mengatakan All scripture is God great Itu udah jelas banget Dan sebenarnya Kalau dibilang bahwa Alkitab ya udah salah Ya sebenarnya Menjujukannya salahnya dimana Karena sepanjang Gue pelajaran Alkitab sih Sebenarnya Setiap ada ayat kontrokerasi Itu pasti ada penjelasannya Sesuatu hal Terus sebabnya kita lihat Alkitab juga bukan buku biasa Karena ada Banyak Bisi nubuatan Dan banyak yang sudah terjadi Dan juga Banyak hal Banyak apa ya Historical facts Juga yang jelas ada Bahkan banyak Banyak para ahli sejarah juga Kalau Apa Mau menulis sejarah Juga mengambil referensi Dari Alkitab gitu Karena Yang dituliskannya memang Benar gitu Terus juga Pertama kita Pertama juga Tuhan yang kita sembah itu Adalah Tuhan yang mau dikenal Atau enggak sih Yang mau orang Dan kita percaya Bahwa di dalam Kristen Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang mau dikenal Oleh karena itu Untuk mau dikenal Pasti dia butuh media Dan yang kita percaya adalah Alkitab itu adalah Sebenarnya media Di mana kita bisa mengenal Tuhan Gitu loh Ya tentu Kita juga bisa Bisa merasakan hubungan Dengan Tuhan ya Bisa punya pengalaman pribadi Dengan Tuhan Tapi itu kan Perlu punya dasar Perlu punya permulaan Dan permulaan itu Dari pada Alkitab Gitu Yang menjadi otoritas utamanya Dan bayangin ya Kalau kita enggak punya Alkitab Sebagai sumber otoritas Maka semua orang bisa mengklaim Dia dengar dari Tuhan Ya benar Gue dengar dari Tuhan Kita harus melakukan A Sedangkan lu dengar Melakukan B Padahal A dan B berlawanan Kan enggak mungkin Tuhan berlawanan Nah Baik kalau kita enggak punya Alkitab Ya kita enggak punya Benchmark Yang dibilang tadi Standarnya tadi Bahwa ya semua orang bisa mengklaim Klaim sendiri Tuhan bilang ke gue gini Tuhan mau gini Akhirnya ya Tuhan itu Sesuai dengan setiap orang maunya Subjektif ya Ya subjektif Karena baik-baik lagi Postmodernism Oke Lanjut ke pertanyaan kedua Kedua ini Den Ciri-ciri yang Progressive Christianity Kedua adalah Feeling over facts Jadi menurut mereka tuh Perasaan itu tuh Jauh lebih penting Daripada kebenaran Kedua Tuhan Jadi contohnya Ini kita pernah bahas juga Bahwa bagaimana Adanya neraka gitu kan Bahwa Bahwa orang-orang yang Yang percaya Tuhan Kan pasti kan Masuk neraka kan Menurut mereka Ini gak adil nih Gitu Karena Menurut mereka Gak mungkin banget Yesus yang baik hati Masa membiarkan orang-orang Masuk neraka gitu Jadi menurut mereka Ini gak Gak adil nih Gak justice Gitu kan Masa Kesalahan sementara di bumi Di hukumnya Selamanya Segala macem lah Nah jadi menurut mereka Tuhan itu menyamakan Semua orang Gitu Jadi gak ada yang Namanya neraka Dan Tuhan itu Memberi keselamatan Buat semua orang Terlepas daripada Orang itu percaya apa enggak Jadi Karena Tuhan itu baik Gitu kan Tuhan itu kasih Kasih orang Nah itu menurut Mbak Nah itu tergantung Gak dari definisi Kasihnya Sendiri ya Maksudnya apa Kasih yang lu pikir Dan kasih yang Sebenarnya Itu kan Karena kita semua Udah fallen short Jadi artinya Ya kita memiliki Kasih yang udah Fallen juga Beda dengan Kasih yang sesungguhnya Kan kita juga Ada perempuan bahwa Kalau kita mengasih Anak kita Ataupun teman kita Ketika kita lihat Dia merusak-merusak Dirinya sendiri ya Apakah kasih Kalau kita biarin Hal itu terjadi Apakah kasih Kalau kita lihat Ada teman kita Kita udah mau ketabrak mobil Kita tahu itu bahaya Dia gak tahu Dia buka Karena dia buta Tapi kemudian kita bilang Kita mengasih Jadi suka-suka lu kan Gak gitu juga Karena juga dikatakan Kita bahwa Memang God's love Grace and mercy Grace and mercy Is always before his face Tapi dikatakan juga The foundation of God's throne Atau fondasi Daripada God's throne Is righteousness And justice Jadi artinya Justice-nya berdasarkan Tuhan Lensa Tuhan seharusnya Dan berdasarkan Righteousness-nya Tuhan Bukannya berdasarkan Menurut gue Ataupun Karena kalau subjektif Apa yang menurut gue Benar Ataupun salah Belum tentu kan Menurut lu salah Nah jadi Yang mana yang kita pakai Kita juga jadinya gak ada Basis kasihnya juga gak ada Kasih yang Kalau menurut gue Kasih ke semua orang Gue boleh selingkuh Nah tapi Kalau lu jadi pasangan gue Kasih versi lu beda nih Harusnya kasih itu Setia misalnya Nah ini kan Dua basis yang gak akan Pernah bisa ketemu gitu Jadinya semuanya subjektif Gak ada objektif Akhirnya kita kehilangan akal Kehilangan logika Kayak tadi lu bilang Ini Tembok di belakang gue Warna putih Lu bilang warna hitam Berdasarkan apa Jadi kita Kita menghilangkan Alarm kita sendiri Ini contoh-contoh Daripada sebenarnya New age ya Sebenarnya ini New age juga sama Berdasarkan feeling Berdasarkan Yang penting lu feel good Happy Positif Menyenangkan Udah Berdasarkan feeling Gak ada Gak ada dasarnya Dan juga Ya itu sih Kalau menurut gue Kalau misalnya lu ngomong Kenapa orang Bisa masuk neraka Ya Bukannya salah Tuhan Karena Tuhan turun Udah turun Jadi dia udah Membukakan jalan Memberi jalan keluar Untuk lu tinggal percaya Kepada Yesus Dan lu menyerahkan hidup lu ke dia It's done gitu Lu gak akan pernah lagi Masuk neraka Tapi ketika lu bilang Seakan-akan kayak Tuhan gak kasih jalan keluar Iya gak sih Seakan-akan Tuhan Dia jahat Dia cuman Yaudah lu semua masuk neraka Dia gak kasih jalan keluar Masalah dia udah kasih jalan keluar Dan yang jahat itu bukan Tuhan Sebenarnya Kita ya menolak jalan Tuhan aja Kalau menurut gue Dengan cara Dengan cara-cara Ya pola pikir itu Dan juga Tuhan juga udah Yesus sendiri udah pernah ngebahas Tentang apa yang kita bahas hari ini Yaitu Di akhir jaman Mereka akan Set up teachers Mereka akan Membuat guru-guru Sesuai dengan apa yang mereka ingin dengar Karena mereka udah Gak tahan mendengar Apa yang Sebenarnya harus mereka dengar Dan mereka ingin Ngedengerin apa yang mereka suka Jadi akhirnya Muncul lah preacher-preacher Yang kayak begini Yang sesuai dengan Apapun yang mereka butuhkan Ini memang Udah dinubuatkan juga Dan ini adalah bukti lagi Kalau Yesus Emang Tuhan kan Maksudnya Karena dia udah bisa Memprediksi loh Maksudnya memang Di akhir jaman Mereka akan Menciptakan guru-guru Sesuai dengan apapun yang mereka mau dengar Itu ada di Dua Timotius Dua Timotius 4 Kalau gue salah Dikatakan juga Jadi Ya itu sih Kenapa Mereka set up guru Karena mereka gak bisa menerima kebenaran Mereka gak bisa terima Sehingga mereka set up Untuk membenarkan dirinya sendiri Nyaman kan Kalau menurut gue kayak gitu Karena kalau Kayak misalnya gue Kalau gue sama lo beda nih Berarti gue set up guru gue sendiri Lo set up guru lo sendiri Nah kita sama-sama Oh iya Kebenaran versi gue Kebenaran versi lo Nah yang jadi masalah kan adalah Kalau setiap orang melakukan kebenaran Menurut dirinya sendiri Ini kembali lagi kita ke jaman hakim-hakim Dimana Di hakim-hakim itu Itu Dikatakan tuh setiap orang Melakukan apa yang benar Di mata mereka Akhirnya Kalau lo liat Contohnya adalah Dan Namanya suku Dan Dia tuh Lagi cari tempatnya Dia cari tempat untuk berbukim Dia liat ada satu desa Yang gak Gak terlindung Orang-orangnya damai Dibakar cuy Dibakar Maksudnya dibakar Gue mau ambil Orang-orangnya dibunuh Gak ada salah Maksudnya Ini Kayak gitu Jadi intinya adalah Kalau lo mau Berkata berdasarkan yang benar Di mata kita masing-masing Kalau gue mau ambil istri lo Gue ambil aja Iya dong Kan benar menurut gue Iya gak sih Kan subjektif kan kebenaran Kalau menurut gue itu benar Nah menurut lo itu salah Nah ini yang jadi masalah dong Ketika hal itu terjadi Nah itu kalau menurut gue Jadi Gak mungkin ada kebenaran Tanpa basis Itu sebenernya itu Itu aja udah berlongika Kalau menurut lo Ya benar Kalau ngomongin feeling Overflex Sebenernya ya itu ngaco banget Karena menurut gue Sejak kapan Perasaan kita itu Bisa jadi masanya benar Malah sebaliknya kan Justru menurut gue Kalau kita coba refleksikan lagi Kita pikirin kembali Bukankah sebenernya Kebanyakan kesalahan terbesar Dalam kehidupan kita Itu karena kita ingetin perasaan True Banyak juga kayak Hal-hal kayak Apa ya Mabuk-mabukan Obat-obatan Seks bebas Dan sebagainya Itu karena kita semua Yang ikuti perasaan Benernya Karena Kita tahu itu salah Kita tahu kebenarannya Tapi kita inginkan perasaan Jadi menurut gue Betul Kalau kita mengikuti perasaan Itu bukan suatu basis Yang benar sih Dan yang parahnya Selain yang lu bilang tadi Bahwa Antar manusia bisa beda-beda Masing-masing orang aja Perasaannya tiap hari Bisa berubah-ubah Bener juga Itu make sense banget Hari ini dia berasa bahwa Oh Memakuan hal ini salah Eh besok mungkin Jadi biasa aja Besoknya Mendukung Jadi kayak Iya Jadi menurut gue itu Gak jadi basis sih Kalau masalah perasaan Jadi So true Oke kita Lanjut lagi Karena kita masih banyak pertanyaan Oke Yang ketiga Adalah Ciri-cirinya adalah gini Bahwa Doktrin-doktrin Kristen terutama Yang utama-utama itu Adalah Open to interpretation Jadi dia Open buat diinterpretasi Jadi contoh Misalkan Kalau di Kristen Kita percaya bahwa Kebangkitan Yesus itu kan Adalah sebuah fakta ya Sebuah fakta sejarah Yang benar-benar terjadi Tapi menurut mereka ya Itu hanya Itu gak Gak mesti jadi Fakta sejarah Karena jadi simbol aja Juga gak apa-apa Jadi kayak Jadi sebuah simbolisme Bahwa Yesus menang atas maut Itu cukup gitu Contoh lain Misalkan Menurut mereka tuh Pandangan Gereja itu akan Seksualitas Dimana cuma ada Cowok dan cewek itu Kuno banget gitu Karena jaman dahulu Jaman patriark Jadi memang Seperti itu budayanya Cuman budaya sekarang Sudah beda nih Jadi harusnya Gereja itu juga Menyesuaikan dengan Cara pandang yang lebih modern Jadi menurut mereka Dokter-dokter Kristen Itu juga harus Open to interpretasi Dan menyelesaikan budaya Menurut gue sih Itu ngaco juga sih Mas gue tuh Kalau memang ada Hal-hal yang Contohnya kayak Nubuatan ya Nubuatan kan banyak banget Yang masih Diributin lah Komentari A, B, C Kalau nubuatan feel free Karena memang Menurut gue Nubuatan itu kan Belum terjadi Jadi gak ada yang 100% tau Apa artinya Karena memang benar Segala suatu Seringkali Dalam bentuk simbolisme Tapi kalau menurut gue Di Alkitab sendiri Alkitab itu kan Dikatakan juga adalah Iman itu adalah Apa ya Iman itu adalah Bukti dari segala yang Kita tidak lihat kan Maksudnya tuh Ada bukti Di dalam iman kita Bukan cuman Iman yang percaya Tapi iman juga Adalah bukti Dari segala sesuatu Yang tidak kita lihat Bagaimana caranya Bisa ada bukti Dalam iman kekristenan Ya apologetika Kita lihat faktanya Bahwa Iman kekristenan Itu ada buktinya Bayangkan kalau iman kekristenan Cuman dongeng yang ditulis Oleh Shakespeare Maksudnya Kan gak perlu Ini kan Gak perlu literal ya Yaudah Semua orang bisa bikin Dongeng Jadilah itu firman Tuhan Kan gak bisa dong Maksudnya tetap Harus ada literalnya Jadi kayak Kebangkitan Yesus Itu literal Plus simbolisme Maksudnya Literalnya adalah Dia menang dari maut Simbolisme nya Kita juga nanti akan bangkitkan Kita juga akan menang Maksudnya kita mati Kita akan dibangkitkan lagi Itu double Double layer revelation kan Karena kan kayak pertama kita bahas juga Ada namanya Pardes Jadi lu mau Bahas dari literal Sejarah Dari Sot yang terakhir adalah Holy Spirit atau Rokudus Itu dalam bentuk Wahian Itu juga kan Ada banyak layer Tapi bukan berarti literal itu Gak bisa kita pake Literal itu harus bisa kita pake Karena kita Gimana cara kita tau Kayak contohnya Si Matthius hidup bener gak sih Ataupun si Lukas Ada bener gak sih Paulus bener Bayangkan kalau mereka gak pernah ada Gitu Terus apa yang kita percaya Ini konyol Maksudnya kayak Kita gak perlu percaya Gimana cara kita bisa percaya Sesuatu yang gak pernah ada Gitu Ini kan bodoh banget gitu Kalau misalnya Kayak Musa gak pernah ada Tapi kita percaya Laut merah terbelah Ini bodoh banget Mas gue itu Itu kisah dongeng Lu kalau mempercaya itu dongeng Jadinya Tapi kalau kita lihat itu Ternyata Musa Ya apapun yang Musa ngomong Itu ada Ada gunung Sinai Ada gunung Horeb Segala macem gitu Maksudnya ini kan Wah ternyata memang bener-bener loh Sampai sekarang bisa Kita bisa ke gunung Sinai Kita bisa ke Mesir Karena memang ada gitu Dan ini kan Sesuatu yang bisa dibuktikan Di dalam kekristenan Jadi Iman kekristenan Bukan iman yang Percaya doang Tapi iman yang juga Sebenernya memiliki dasar Dan juga memiliki bukti Karena iman adalah dasar Bukti dari segalanya Tidak kita lihat Jadi Kemudian kalau kayak ngomong Seks segala macem Ya balik lagi Ini udah kayak Mokaran Sudah mau Sampai membenarkan Perbuatan mereka Karena pertama memang Dikatakan juga Tuhan menciptakan Laki-laki dan perempuan Dan pernikahan itu Laki-laki dengan perempuan Dan ini juga Tidak akan pernah berubah Karena alat kelamin Laki-laki dan laki-laki Tidak akan pernah berubah Jadi kalau lu mau bilang LGBTQ Berarti Harusnya Alat kelamin laki-laki Jadi ada dua Jadi dia bisa berubah juga Iya dong Maksudnya kan Tapi kan alat kelamin Laki-laki tetap sama Dari awal Cewek juga tetap sama Sampai sekarang Tidak ada yang berubah Jadi gimana caranya lu bisa Bilang ini adalah sesuatu yang Open for Apa ya Interpretation Ataupun Masih bisa progresif Sementara kita dilahirkan Semua anak laki-laki Cuma punya Satu alat kelamin Perempuan juga punya Satu alat kelamin Kecuali dia punya kelainan Nah Gimana cara kita Lu bisa membenarkan hal itu Dari situ aja udah gak benar Kedua Kalaupun lu tetap paksain Akan ada kerusakan Organ lu Maksudnya Akan ada kerusakan Ataupun menibukan penyakit Gimana cara lu membenarkan hal ini Kalau memang itu dari Tuhan Dan memang itu Boleh Kenapa bisa ada penyakit Kenapa bisa ada Gue gak bilang itu penyakit Maksudnya selalu dari ini Tapi ini konteksnya adalah Lu jelas-jelas Kalau lu laki-laki dan laki-laki Lu mau melakukan hal itu Akan ada penyakit Gitu Ataupun kalau gak ada penyakit Minimal lu juga Jebol Ya lu gak bisa tahan lagi Karena Itu gak seharusnya dipakai untuk itu Jadi Itu ya udah gak match aja Dari gak match aja Udah ketahuan Bahwa itu udah salah Dan itu gak bisa diprogresifkan Kalau menurut gue sih gitu Kalau menurut lu Tuhan Ya Jadi sebenarnya Menurut gue Basis daripada Kopersial mereka Dimana Doktrin kristian itu Open to interpretation Sebenarnya itu Lahir daripada Ciri-ciri yang pertama Yang tadi kita bahas Mengenai bahwa Karena mereka percaya Alkitab itu kan Alkitab itu juga ditulis oleh manusia Dan pengalamannya Iya kan Jadi kan Jadi menurut mereka adalah Ya misalkan Matius atau Paulus itu Menuliskan peraturan itu adalah Pada jamannya Pada kondisinya Oleh karena itu ya Sekarang kita jamannya beda Kita harus menyesuaikan juga dong Nah itu karena Itu sebenarnya Bermula daripada Kepercayaan hal-hal itu sih Gitu Cuman Tapi menurut gue sih Ya Bagi kita Sebagai Kristen yang Benar Bahwa kita percaya bahwa Alkitab itu punya otoritas Jadi kalau Apa yang dikatakan Alkitab Ya sebenarnya itu yang harus Kita percayai Jadi Misalkan Contoh kan kayak Di kita Kita percaya bahwa Original Sin ya Bahwa setiap orang itu Jatuh dalam dosa Begitu lahir Tapi kok mereka Gak percaya itu Karena mereka Mereka gak adil Masa Orang baru lahir Gak gak salah apa-apa Berdosa Jadi akhirnya mereka merasa Sebenarnya Yesus itu turun ke bumi Itu bukan Bukan buat menyelamatkan manusia Karena manusia juga Tidak terikat dosa Mereka seperti itu Jadi tapi ya Back again Menurut gue adalah Kalau kita baca di Alkitab Jelas banget Bahwa Yesus itu mati Untuk pada berdosa manusia Become a ransom for many Jadi maksud gue Terlepas daripada Kita suka apa enggak Kita budayanya gimana Tapi ya Faktanya ya Seperti itu Menurut gue Yang harus kita pegang Dan menurut gue Kita tuh sering Apa ya Lupa gitu Bahwa yang namanya Ketika itu kan Tujuannya itu Tuhan Jadi istilahnya Kita tuh Kita bukan yang kayak Memaksakan Tuhan Untuk melihat perspektif kita Jadi sebenarnya Kita yang harusnya Makanya perspektif itu Naik ke level Tuhan Nah ini kan Kalau yang gue melihat ini Kisernyati Apa Kisernyati ini Kayak lu maksa Tuhan tuh Pakai perspektifnya lu gitu Iya Jadinya Siapa yang Tuhan gitu Itu satu Terus yang kedua adalah Menurut gue Kalau mereka memperjuangkan Namanya social justice Keadilan Sebenarnya rasa adil itu tuh Datang dimana sih Rasa adil mereka Sense of Right or wrong itu Datang dimana Itu juga dari Tuhan Jadi merupakan Banget gitu Sesuatu yang didapat dari Tuhan Digunakan untuk menerai Tuhan Jadi menurut gue Oh ini udah ngacau banget sih Interesting Wow Interesting Nah kita balik Ke pertanyaan yang keempat Ciri-ciri keempat adalah Mereka percaya bahwa Sebenarnya Inti daripada Alkitab Ataupun juga Kitab Injil itu tuh Bukan ke arah pertobatan Sedangkan kalau kita dikisten Kita percaya bahwa ya Inti daripada Alkitab itu adalah Pertobatan Pertobatan Yang juga berbalik dari dosa Tapi menurut mereka tuh Inti daripada Alkitab itu adalah Ya social justice Dan juga kesetaraan Buat semuanya Jadi Like again Yang encer Kayak contoh gue bilang tadi Mereka menolak Yesus itu Mereka percaya bahwa Wah ini Gak adil nih Atau gak Masa Seorang bapak Mengirimkan anaknya Ke dunia Cuma buat dibunuh Ini kan namanya Child abuse gitu kan Jadi Menurut mereka Konsep ini gak Gak adil buat Yesus gitu loh Masa Sebagai orang anak yang gak salah Dikirim ke dunia buat mati Jadi mereka menolak Penebusan dosa ya Ataupun atonement gitu Kalau kita kenal ya Doktrinnya Jadi mereka Percaya bahwa ya Inti daripada Alkitab itu Sebenarnya adalah Membawa kasih Kasih kepada semua orang Dimana semua orang bahagia Semua orang senang Dan semua orang happy Gitu Gimana pandangan lu Menurut lu Melihat hal ini Wah It's amazing Gue udah denger sih sebenernya Kayak child abuse Gila banget ya Maksudnya manusia untuk Bisa membenarkan poinnya tuh Dia bisa melihat sesuatu Bahkan yang Ini udah pengorbanan terbesar pun Bisa dijadikan Sesuatu untuk dia Blaming Tuhan Jadi memang dari awal Memang ini lensanya aja udah salah Dia udah melihat Tuhan Salah Jadi apapun yang dia lakuin Akan selalu salah gitu Sementara kalau kita lihat kan Sesuai orang Kristen adalah Ini kan Sepertama Anak Anak Tuhan itu Yesus itu Bukan dilahirkan Dalam arti Maksudnya bukan Tuhan menikah Dengan ala ibu Dia punya anak Anaknya nih lu berkorban ya Lu dilahirin Ini sama sekali Salah gitu Konsep Trinitasnya juga Udah pasti gak ada nih Maksudnya kalau dia ngomong kayak gini ya Child abuse Karena memang Kenyatanya Allah Bapu Dengan ala anak itu satu Jadi artinya adalah Allah sendiri sebenarnya Yang turun Untuk menyelamatkan Umat manusia Dan di kayu salib Juga sebenarnya kan Ketika ditulis bahwa King of the Jews Itu tulisannya Singkatannya adalah Yahweh Yahweh Itu adalah Allah Di perjanjian lama Di Israel sebenarnya Jadi Bukannya Yesus itu sendiri juga Sama Yeshua Itu artinya adalah Yahweh safe Titlenya untuk menyelamatkan Tapi ya memang Yahweh-Yahweh juga Jadi kalau Dia juga sebenarnya Jadi itu bukan Child abuse Itu adalah Bukti kasihnya Kepada manusia Dan justice-nya Bahwa Orang yang bersalah Harus dihukum Harus ada penghukuman Untuk setiap kesalahan Dan setiap dosa Dan dia yang bayar juga Karena dia ingin Menunjukkan kasihnya Bukan malah Kita fokus kepada Child abuse ya Maksudnya ini jelas-jelas Bahwa dia menolak Apapun yang Tuhan lakukan Kalau menurut gue Ini udah berusaha Membenarkan Lu tidak bisa Dibenarkan dari manapun Kalau menurut gue Karena juga Penebusan dosa Itu juga Kalaupun lu mau bilang Itu adalah child abuse ya Yesus turun untuk Dia mati berkorban Sebenarnya dia juga Mendapatkan reward Yang tidak pernah didapatkan oleh Siapapun Kalau kita mau lihat dari Anggaplah Yesus itu Anak Tuhan Kemudian dia terakhir Cuman untuk berkorban Dia juga mendapatkan reward Yang gak pernah lu dapetin Pertama dia Dia adalah lord of lords King of kings Kemudian dia juga yang Firstborn Yang pertama untuk bangkit Dan dia juga yang Dia menebus semua manusia Dikatakan juga dia Mendapatkan lah ya Maksudnya souls Jiwa Dan dia juga mendapatkan Bride of Christ Kita dibilang Bride Dia dikorbankan Dan dia mendapatkan reward Yang gak pernah lu dapatkan Jadi dan Dia sendiri itu juga Willingly Sacrifice himself Jadi kalau Kalau kita lihat Di taman gets money Dia bisa gak Menolak Yesus bilang Dia bisa Dia bisa memanggil 12 legion of angels Untuk bisa ngalahin Semua pasukan Dan dia gak harus mati Artinya dia punya pilihan Dia willingly Dia willingly melakukan itu Karena reward yang akan dilihat Dia lihat rewardnya adalah Bahwa manusia bisa selamat Karena dia pergi Mengasih manusia Dia pengen manusia selamat Itulah yang dia lihat Sama kita mengasih seseorang Kita gak bisa lihat Dia mati gitu Kalau bisa kita gantiin Ini kan sebenarnya Yang akan kita mungkin Dari mana kita dapetin Konsep ini Karena sebenarnya Kita juga diciptakan Segambar dengan Tuhan Sehingga ketika kita melihat Orang yang kita sayang Menderita Kita akan punya Sense of Aduh kalau bisa Gue aja deh Istilahnya ya Sacrifice gitu Pasti ada sense itu Kalau memang lu Diciptakan dengan sehat Bukannya makan anak Segala suatu Tapi kalau itu terjadi Untuk anak lu Pasti pengen Sacrifice Untuk bisa menolong dia Dan itulah Kasih Tapi ketika lu bilang Itu calon Maksud gue tuh Lu memang udah Bener-bener hati Lu udah beku Maksud gue tuh Gue gak bisa mikir apapun Dan untuk Progresif Kristian itu Yang gue bilang sih Kalau untuk Prosperity Gospel Orang-orang yang Nubuat Tadi-tadi segala macem Gue masih Pergi bareng Oke kita Yang penting sama-sama Muji Tuhan Tapi untuk orang-orang Yang udah kayak Progresif ini Menurut gue Gue gak bisa I can't even Drink coffee with him Gue bahkan gak Gak bisa Untuk Karena yang maksud gue disini Gue gak bisa setuju Dengan apapun yang lu katakan Apapun yang lu ngomong Chantabius segala macem Gue bisa denger Tapi gue gak setuju Dengan Ini yang Ini yang menurut gue tuh Kalau Prosperity Gospel Gue masih yakin Maksud gue tuh At some point Lu masih bisa punya hubungan Plus dengan Tuhan Tapi ketika lu Percaya pada Progresif Kristian itu Menurut gue Lu gak akan pernah bisa Memiliki hubungan yang benar Dengan Tuhan Kalau menurut gue ya Ini secara pendapat gue Nah Kalau lu menurut lu Nitor Kalau lu lebih Jelasin Gue awalnya shock sih Pas denger istilah ini Jadi istilahnya Kosmic child abuse Jadi Bayangin Kosmic child abuse Jadi kayak Awalnya sih ini Dipakai oleh orang ateis Cuman Gue entah kenapa Juga bisa masuk ke Progresif Kristian itu Dan menurut gue ini Joke sih Menurut gue ini lelucuan banget Karena menurut gue Karena kita tahu bahwa Setelah Ada hal yang jatuh dalam dosa Bahwa Allah tuh Allah tuh udah bikin Apa ya Grand redemption plan lah ya Jadi kayak Yes Plan untuk menyelamatkan manusia Mulai dari Abraham Sampai akhirnya Yesus ada itu Kan prosesnya panjang Dan itu Menunjukkan Berapa begitu besarnya Kasih Tuhan kepada manusia Setinggalnya Memang-menang-menang manusia Tapi Kalau dianggap Seperti Kayak gini sih Menurut gue jadinya Wah itu Benar-benar Merendahkan Tuhan banget sih ya Menurut gue Dan bahkan Mereka perasaannya tuh Sebenarnya Yesus tuh turun itu tuh Bukan buat merebus Usaha mereka kan Karena menurut mereka tuh Sebenarnya Tanpa Yesus turun pun Sebenarnya Gak perlu Untuk ke surga gitu Jadi Apa gak perlu Karena menurut mereka Ya mereka bisa Masuk ke surga gitu Jadi Yesus itu Mati hanya untuk Pertama Untuk memberikan contoh Bagaimana manusia harus hidup Kedua Hanya untuk menunjukkan Bahwa Dia itu bisa menang atas maut That's it Tapi Gak ada dampaknya Selama sekali Ke kita Dalam hal keselamatan Jadi kayak Itu menurut gue juga Merendahkan Yesus sekali Karena kesannya Karena kesannya Yesus itu Kurang kerjaan gitu kan Cuma buat Mencontohkan aja Perlu turun ke bumi Dan untuk Sekarang-kenan Tuhan Yesus Menyatakan dirinya doang Bahwa ini gue hebat nih Padahal kan It's all Because of us And it's all For us gitu Jadi kayak Iya Gue menendahkan sekali Dan Ya itu sih Menurut gue Gue sangat setuju Dengan pandangannya Seperti ini Gitu Terus Sebenernya masih Banyak sih Ciri-ciri khasnya Dan memang Sebenernya Sebenernya Menurut gue Bahaya Paling bahayanya Daripada Ini adalah Karena Nyaru ya Karena mereka Masih dalam Bungkus Kristen Dalam Bungkus gereja Masih dalam Sistem gereja yang sama Masih ada Baptisan Masih ada semua Sama Cuman pengajarannya Yang Mengikuti Zaman Dan Progressive History Ini Gak ada Labelnya Jadi Nama gerejanya Tetap Sama Jadi gak ada Progressive Church Jadi Nama Church Yang Kita-kita Semua Cuman ya Ajarannya pun Beda-beda Dimensinya Ada yang Cuman sedikit Progressive Ada yang Banyak Jadi Susah banget Buat Di Apa ya Diketahui Makanya Kenapa Kita Ngebahas Ini Buat ngebahas Kiri-kirinya Nah Apa yang terakhir Dan pertanyaannya adalah Gimana Menurut lu Supaya Mungkin Orang-orang ini Lebih aware Akan hal ini Dan tetap Perangkap Dalam Ajaran ini Mudah sih Kalau menurut gue Sebenarnya adalah Basically Cara kerja Iblis adalah Selalu di Kedagingan kita Ya Waktunya Dagingan kita Adalah berdasarkan Mind Feeling Emotion Selalu Selalu Mainnya disini Karena ini Paling drone Kita Makanya gue bilang Waktu itu New age Of attraction The secret Kenapa sih Karena dia menarik Mimpi Dia menarik Perasaan Lu You can get What you want Siapa yang Gak mau get What you want Inilah yang Menurut gue Ini Cara kerja Iblis Selalu dia Tarik kita Kedagingan 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 Tuhan selalu Menarik kita Naik ke spirit Levelnya naik Buatnya turun Tapi Iblis Selalu menarik kita Kedagingan Dan kita Lebih mudah Karena kita Secara tendensi Kayak gue cubit lu kan Ini daging lu kan Langsung berasa Nah itu dia Karena memang kita Masih hidup di dalam daging Dan kita harus Aware adalah bahwa Gue bilang kan Anti Chris itu Sebenarnya Most likely Bukanlah dia yang Against Christ Tapi dia In place of Jadi anti itu Bisa in place of juga Jadi dia Dia mengambil Posisi Kristus Mengambil posisinya Bukannya dia melawan Secara langsung Tapi dia merubah Dia mulai merubah Interpretasinya Kemudian Oleh karena itu Kalau menurut gue Yang pertama Kita harus tahu Bahwa kehidupan Kekristenan Ketika itu Udah mulai Kedagingan Baik itu Prosperity Gospel Maksud Lu boleh lakuin Apa-apa pun Hyper Grace Hyper apapun Pokoknya Sifatnya Terlalu kedagingan Lu harus hati-hati Prosperity Gospel Memang gue gak bilang Bahwa orang yang gak selamat Itu beda dengan Progressive Karena Progressive ini Berjelasnya Ini anti-Christianity Ini udah mulai Udah anti Ini udah bukannya Sekedar prosperity Gospel Ataupun Hyper Karismatic Hyper Kalau yang lain Itu masih belum Ke arah Belum melewati garis Ketika Cuman Sifatnya adalah Sebenernya mereka Menarik Kedagingan lu dulu Prosperity Kekayaan Kemudian lu bisa Suksesan Segala sesuatu Teologi suksesan Hyper Grace juga Maksudnya lu bisa lakuin Apapun Tuhan akan memaafkan lu Nah ini kan juga Kedagingan sifatnya Jadi Ini yang bahaya sih Kalau menurut gue Ini seringkali bahaya Dan kita harus tahu Ketika Kayaknya Hati kita kayak udah mulai Condong ke kedagingan Nah itulah Kalau menurut gue Itu udah Menunjukkan harus hati-hati Dan cara terbaik adalah Kita harus baca Alkitab Dan kita harus Mencontoh kehidupan Tuhan Jadi kita gak Ngebahas lagi Orang boleh kaya Orang gak boleh kaya Sementara bukan itu Karena itu tabu Pertanyaannya adalah Untuk apa lu kaya Karena dikatakan Bahwa Tuhan memberi kita Pertamaian untuk Terbaik Untuk membuat Ketua Jadi sebenarnya Apapun yang Tuhan berikan pada kita Begitu kekayaan Kesehatan Apapun itu untuk Establish Ketua Jadi untuk Establish Ketua Maksudnya apa Supaya kita bisa Kalau kita sehat Kita bisa Membantu orang lain Kalau kita punya duit Kita bisa membantu orang Itu sebenarnya The point Bukannya kalau kita Fokusin pada Orang boleh ini gak Boleh itu That's not the point Jadi seharusnya Sebelum Tuhan Esturun Ada kingdom culture Kingdom culture Karena kita adalah Prajurit Troop of the kingdom Tujuannya adalah Untuk invade Ataupun untuk Menyebarkan culture Of the kingdom Di dunia Sebelum dia datang Itu yang seharusnya Jadi Kenyataannya adalah Progressive Christianity Kebalikannya Bukannya Kingdom culture Tapi Flash culture Kedagingan Kedagingan Karena berdasarkan Daging kita Daging itu Maksudnya Perasaan Perasaan itu Daging Itulah yang kita rasakan Gue cubit Itu daging Itu yang Lu rasakan Dan Itu harus hati-hati Itu sih Kalau menurut gue Tor Kalau menurut lu Ada yang mau tambahkan Bener banget Setuju banget sih Mungkin kalau sedikit Yang bisa gue tambahkan Pertama Bagaimana kita harus Gak hanya mengenal Dan juga Ini ya Apa Dekat sama Tuhan Tapi kita juga perlu Mengakui Tuhan sih Karena menurut gue Artinya adalah Kalau memang Tuhan yang boleh menempatkan Nanti pada posisinya Dan kalau Karena menurut gue Kalau mengakui Tuhan Berarti apa yang Tuhan Katakan benar Kita percaya juga benar Apa yang Tuhan Salah Jadi kita gak Bukan kita yang Ya Tuhan yang ikuti kita Tapi kita yang ikuti Tuhan Satu Terus kedua Menurut gue Kalau Agama itu Mulai terasa mudah Buat lu Ini perlu Itu Menurut gue Itu mulai Bisa dipertanyakan Iya Satu merasa So true Satu merasa bahwa Enak sih Orkesternya Kayaknya Hidupan gue gak perlu berubah Nah itu Tanda-tanda Karena Karena Jesus ngomong bahwa Siapapun yang mengikut aku Dia harus memikul salibku Dan sebenarnya Ada hal yang jadi bagian kita Dan hal itu gak mudah Makanya Mau terpaksa di Orkistan Mau setahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun Tetap gak mudah Karena Ada kedagingan yang lu bilang tadi Harus dilawan Nah cuman kalau Kekasitana mulai terasa mudah Buat lu Mulai terasa Kayaknya Semua yang gue lakukan Bebas gue lakukan Dan Tuhan Nah itu mulai Hati-hati Terus yang Terakhir sih Mungkin gak usah gue tambahkan adalah Mulai coba dicek lagi Mengenai definisi-definisi Apa yang dipercayai oleh Gereja-gereja Gereja kalian gitu ya Karena Contohnya Progresif Kristian ini Dia juga memakai Terms yang sama Contohnya Beberapa contoh Kalau di Amerika itu Mereka tetap Tetap mengklaim Bahwa Bible itu adalah Divine Inspiration Tapi kalau lu tanya Apakah arti Inspiration-nya Dia akan bilang bahwa Oh iya ini Inspiration yang sama Dengan misalkan Orang-orang bisa bikin Buku Kristen Orang-orang bisa Nulis lagu Kristen Which is Ini beda Sama Inspiration Yang di Alkitab Alkitab itu kan Inspiration yang benar-benar Spesial Yang benar-benar Khusus gitu Bukannya Inspiration Yang kayak bikin lagu Itu beda lagi Nah tapi Nah tapi kayak Buat Apa Progressive Christianity Ya Progressive Bisa makan Gitu Terus kayak Definisi mengenai Kasih itu juga Perlu Dipertanyakan Karena Buat Progressive Christianity Kasih ini tuh Adalah Sesuatu yang Menerima semua orang Sesuatu yang Menyenangkan semua orang Padahal Kalau kita Mengacu pada Yesus Gak seperti itu ya Yesus datang Untuk menemukan Semua orang Cuman dia juga Tetap mengobrak-abrik Baik Allah gitu Kalau dia melihat Ada sesuatu yang gak benar Dan dia mengobrak-abrik Juga karena nih Ingin menyadarkan Orang istilah pada waktu itu Bahwa yang menyenangkan Aku tuh salah Jadi kayak Kasih itu gak selalu Menyenangkan semua orang Justru Kasih yang benar itu Membawa orang yang salah Ke arah yang baik Walaupun Dengan cara-cara Yang mungkin tidak menyenangkan Bagi mereka Jadi ya menurut gue Let's be mature Disana Jangan terbawa oleh budaya sih Gitu menurut gue Udah sih Paling tambahan dari gue Itu aja Dan ke depannya Mungkin kita akan Banyak mengebahas Karena kenapa Kenapa ini hal penting Karena mungkin Kita gak bahas Mengenai Yang lebih spesifik Karena Lingkupnya banyak banget Ini tuh kita hanya Ngebahas mengenai akarnya Buah daripada Apa Pogesif kita itu banyak Bisa jadi Masuk ke LGBT Gereja-gereja yang mendukung LGBT Gereja-gereja yang mendukung Keminis Gereja-gereja yang mendukung Pro-choice Ataupun abortion Jadi banyak nih Nanti yang mungkin Karena kita udah bahas akarnya Nanti kita ngebahas buahnya Itu gak lebih enak Oke so Sekian dulu Buat ini sudah kali ini Buat teman-teman yang Mau komentar Mau memberikan masukan Nanti juga memberikan Ide-ide topik-topik Menarik Buat kita bahas ke depannya Bisa langsung Message kita aja Direct message kita Di instagram kita Di Atau di Gua Di Atau Lu dimana Di Deniz.johan Yes Dan buat teman-teman yang juga Atau di youtube Prisa Iman Iya Dan juga di youtube Deniz juga nih Deniz Johan juga ya Ada juga Kalau teman-teman suka Bible study So Sekian dulu Buat episode kali ini Semoga episode kali ini Selamat berkati kalian semua Kita ketemu di Minggu depan Dengan topik yang Menarik So See you everyone Tuhan Yesus Memberkati Memberkati Sampai jumpa